Persoalan perampasan kalung milik Balita di RT 11 Desa Sungai Baung pada kamis siang yang dilakukan wanita muda warga SAD berbuntut panjang. Kamis malam Desa Sungai Baung didatangi belasan warga SAD yang menyebabkan kaca rumah salah seorang warga pecah. Beruntung petugas keamanan dari TNI dan Polri cepat ke lokasi sehingga keributan tidak belebar. Persoalan perampasan kalung milik Balita di RT 11 Desa Sungai Baung pada kamis siang yang dilakukan salah seorang wanita muda warga SAD berbuntut panjang. Kamis malam belasan warga SAD mendatangi Desa Sungai Baung. Mereka datang menggunakan sepeda motor dengan membawa sejumlah senjata tajam dan senjata api rakitan jenis kecepek. Situasi Desa Sungai Baung sempat mencekam. Paisal, warga setempat menjelaskan, ada sekitar 14 orang warga SAD yang datang dan sempat terjadi keributan hingga menyebabkan rumah salah seorang warga RT 11 Desa Sungai Baung kacanya becah. Warga pun terlihat ramai mendatangi lokasi tersebut. Beruntung pihak keamanan dari TNI Polri turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dalam situasi tersebut. Situasi pun dapat dikendalikan setelah pihak keamanan dari TNI Polri mengajak warga SAD untuk berdialog agar tidak melakukan tindakan anarkis yang memicu keributan berlanjut. Sekitar 13-14 orang lah di rumah Pak Saipul. Pak Saipul lah Bang ya? Itu apa aja Bang yang diserang oleh SAD itu di rumah Pak Saipul? Yang jelas ke kaca rumah Pak Saipul di pecah. Terus dia mengancam mau ribut dalam syarikat Singapahum, mau belu, mau perang. Oh gitu. Ada itu mereka membawa apa aja Bang tadi Bang? Tadi rumah Pak Saipul yang kacanya di pecah. Iya itu bawa apa aja ya Bang? SAD ya? Kecehatan mungkin sekitar 6 atau 7 lah tadi. 7 lah ya? Jisanya Mbak Farang terus pisang. Sementara itu, awak media yang berusaha melakukan pengambilan gambar dilarang oleh Kapolres Sarolangun serta meminta beberapa media untuk menghapus data yang telah didapat. Kepada awak media yang meliput, Kapolres sempat menyebut tidak usah diliput-liput dan tidak usah diupload. Hapus saja, ujar Kapolres kepada awak media. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi dari Kapolres terkait peristiwa ini. dan terkait pelarangannya kepada awak media yang hendak melakukan peliputan. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan.